Intro Halo ketemu lagi dengan channel cerita serial Nah kali ini kita akan mengejarkan soal momentum Dimana soalnya ada sebuah bola kasti ya Yang bermasa 40 gram Jadi masanya 40 gram ini Kita ubah menjadi kilogram ya Jadi dibagi 1000, 0,04 kilogram Dilemparkan horizontal dengan kecepatan 200 meter per second Jadi V nya anggap aja V1 ya V1 nya 200 cm per second Kita ubah menjadi meter per second Caranya kita bagi 100 aja ya kan Jadi 2 meter per second Nah dipukul ke arah sebaliknya Berarti kecepatannya menjadi berapa? Menjadi min Karena arahnya berlawanan ya Min berapa? Min 300 cm per second Jadi sama aja min 3 meter per second Maka besar impuls yang diberikan Tongkat pemukul terhadap bola Nah jadi Kalau begitu kita akan mencari impuls Rumusnya adalah Delta P ya Atau P2 dikurangin P1 Dan rumusnya Dan rumusnya MV2 dikurangin MV1 Bisa digabung ya Karena masanya sama V2 kurang V1 Jadi masanya itu berapa nih? Masanya 0,04 V2 nya min 3 Dikurangin 2 Oke Jadi 0,04 dikurangin 5 Dikali ya Jadi sama dengan min 0,2 Newton second Nah Impulsnya sebesar 0,2 Min itu adalah arahnya aja Ya jadi arahnya ke kiri dia Oke Jadi jangan sampai salah ya Bukan berarti besarnya 0,min ya Nah pilihannya karena gak ada min nya Ya kita pilih yang 0,2 Oke seperti itu Nah supaya Bisa lebih paham lagi Di akhir video juga ada link untuk mempelajari soal-soal lainnya Dan bagi yang belum subscribe Silahkan jangan ragu-ragu untuk di subscribe Di akhir video juga ada soal ya Dan sampai ketemu lagi di soal selanjutnya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya